Widih, generasi tahun 90-an mana sih yang tidak kenal sama Nicolas Cage yang mempunyai film-film aksi yang super keren saat itu? Hei hei hei, selamat bergabung kembali di channel BB69. Pada episode hari ini, saya akan membahas beberapa film aksi Nicolas Cage yang keren-keren di masanya. Bahkan di lagi tonton ulang saat ini, masih berasa seru. Film yang pertama berjudul Face Off yang beredar tahun 1997. Film yang istradari oleh John Woo ini berkisah mengenai seorang agen FBI, Shane Archer, yang awalnya diperani oleh John Travolta, yang mengejar seorang teroris bernama Castor Troy, yang awalnya diperankan oleh Nicolas Cage untuk mencegah peledakan bom yang akan meledak beberapa hari ke depan nih. Namun, sebelum berhasil mendapatkan informasi, ternyata Castor Troy jatuh dalam keadaan koma. Maka, satu-satunya jalan adalah diadakannya operasi transplantasi wajah, yakni memberikan wajah, suara, dan penampilan Troy kepada Archer. Rencana yang awalnya berjalan lancar menjadi kacau saat Troy terbangun dari koma dan menyuruh memasang wajah Archer ke dirinya, lalu membunuh semua orang yang mengetahui perihal tersebut. Maka mulailah adu kepintaran antara Archer dengan Troy untuk saling mengungkapkan atau menutupi identitas aslinya. Menonton film ini akan mendapatkan aksi yang khas daripada John Woo yang cukup gila-gilaan sekaligus indah. Siapa yang akan melupakan adegan adu tembak yang sampai berhadap-hadapan itu? Satu kata, epic! Film aksi ini jangan dianggap remeh, karena merupakan film urutan ke-11 dengan penghasilan tertinggi di tahun 1997. Dan jangan lupa juga, film ini dinominasikan pada 70th Academy Award di kategori Sound Effect Editing. Film kedua adalah The Rock yang beredar tahun 1996. Film yang istradari oleh Michael Bay ini mendapatkan nominasi di 69th Academy Award for Best Sound Mixing. Film ini berkisah mengenai Dr. Stanley Goodspeed yang diperankan oleh Nicholas Gates, ditugaskan untuk kut bersama tim US Navy SEAL yang dimimpin oleh Commander Anderson yang diperankan oleh Michael Biehn untuk merebut Alcatraz Island yang ternyata dikuasai oleh Brigadir General Frank Hummel yang diperankan oleh Ed Harris bersama kelompoknya yang mengancam akan meluncurkan roket dengan bahan kimia. Dalam misinya ini, mereka dibantu oleh seorang napi yang bernama John Mason yang diperankan oleh Sean Connery yang merupakan sosok satu-satunya orang yang bisa melarikan diri dari pulau Alcatraz tersebut. Jadi dianggap bisa mengantarkan tim Navy SEAL tersebut untuk masuk ke dalam Alcatraz tanpa diketahui. Karena Mason pasti tahu seluk-buluk daripada Alcatraz tersebut. Ini adalah salah satu film Michael Biehn yang keren dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari segi cerita, akting dan aksinya cukup keren. Apalagi melihat para bintangnya yang, wah, hal itu dibuktikan dengan pendapatan film ini menjadi peringkat keempat. Iya, keempat. Highest grossing US film worldwide loh. Worldwide ingat, di tahun 1996. Film ketiga adalah film Con Air yang beredar pada tahun 1997. Film ini berkisah mengenai seorang sersan Army Ranger bernama Cameron Poe yang diperankan oleh Nicholas Cage. Karena satu kejadian, menelan korban nyawa dan membuat dirinya harus di penjara. 8 tahun kemudian, ia akan dibebaskan dan akan dibawa dengan sebuah pesawat yang berisi para tahanan yang sangat dan super berbahaya dan ganas. Dan di tengah perjalanan, pesawat tersebut dibajak oleh para penjahat yang dipimpin oleh Cyrus the Virus yang diperankan oleh John Malkovich. Poe beserta para polisi terjebak di dalamnya. Poe yang pada dasarnya orang baik merasa tidak bisa tinggal diam melihat hal-hal yang dilakukan oleh para kriminal tersebut. Apalagi hal ini dapat membatalkan perjumpaannya dengan sang istri dan sang anak yang tidak pernah ia temuin selama 8 tahun. Film ini bertabur bintang keren nih, seperti Nicholas Cage, John Malkovich, John Cusack, Steve Buscemi, Fing Rhimes, dan juga Danny Creho. Aksi yang disajikan juga tidak kalah keren dengan dua film yang di atas. Apalagi melihat rambut panjang Nicholas Cage yang pada saat itu sangat maco bak Superman di jamannya. Nah, film yang disutradari oleh Simon West ini, selain dikenal dengan adegan-adega aksinya, ternyata mempunyai sebuah lagu soundtrack yang bahkan hari ini masih dibutar di radio-radio lokal. Siapa sih yang tidak tahu lagu How Do I Live yang dinyanyikan oleh Tricia Yearwood? Dan film ini mendapatkan dua nominasi di 70th Academy Award untuk Best Original Song dan Best Sound. Nah, Sobat BB69, sudah ada tiga film aksi dari Nicholas Cage dari tahun 90-an yang dapat ditonton ulang? Ataupun untuk kalian yang belum pernah nonton, ayo segera tonton! Tidak ada ruginya kok menonton film yang mungkin sudah dianggap film jadul atau film klasik bahkan. Percaya deh, tiga film ini layak ditonton sambil santai seperti di pantai. Baik Sobat BB69, saya rasa sekian dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode lainnya dan jangan lupa subscribe channel kami dan silakan berikan saluran atau masukan atau rekomendasi film di kolom komentar. See you!